Selamat pagi Bruder, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Orang Tua dan Wali Murid Juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Hari ini kita memasuki hari ke-11 di bulan kitab suci nasional Hari ini kita akan bersama-sama belajar berkaitan dengan suatu fakta Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga Maka marilah kita mengeningkan diri, kita siapkan hati, jiwa dan tubuh kita Untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan Kita awali perenungan pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan dari Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bruder, Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius Bapak 25 ayat 31 hingga 46 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Sebab, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan Ketika aku haus, kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit, kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar Dan kami memberi engkau makan Atau haus dan kami memberi engkau minum Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing Dan kami memberi engkau tumpangan Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit Atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya Enyahlah dari harapanku Hei kamu orang-orang terkutuk Enyahlah ke dalam api yang kekal Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya Sebab ketika aku lapar Kamu tidak memberi aku makan Ketika aku haus Kamu tidak memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu tidak memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu tidak memberi aku pakaian Ketika aku sakit dan dalam penjara Kamu tidak melawat aku Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya Tuhan Bila manakah kami melihat engkau lapar Atau haus Atau sebagai orang asing Atau telanjang Atau sakit Atau dalam penjara Dan kami tidak melayan engkau Maka Ia akan menjawab mereka Aku berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang dari yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga untuk aku Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal Tetapi orang benar Kedalam hidup yang kekal Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ruder, Bapak, Ibu Anak-anakku yang terkasih Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel Di situ dinyatakan bahwa Anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit Dari surga Dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia Maka Kita disini Kita Belajar Memahami bahwa Tuhan memberikan Kepada Yesus Sesuatu kekuasaan dan kemuliaan Sebagai seorang raja Kerajaan Yang berada di bawah kuasa Yesus Tidak akan musnah Tentu saja Kerajaan ini adalah Suatu kerajaan yang tidak terikat Pada tempat dan waktu Maka Anak manusia yang adalah Yesus Akan menjadi seorang raja yang kekal Di dalam kitab Daniel Di situ juga disampaikan bahwa Seorang raja Yang dimaksud adalah Yesus Ia memegang kuasa atas kerajaan yang abadi Dan hingga akhir jaman Ia juga menentukan siapa yang layak masuk di dalam kerajaannya Walaupun dia berkuasa atas kerajaan surga Tetapi di dalam Injil kita melihat Anak manusia Hadir dalam diri orang-orang yang mengalami penderitaan Karena itu Perlakuan kita Yang kita berikan Terhadap orang miskin Atau yang menderita Itu adalah perlakuan Yang kita berikan Kepada Yesus Udah Bapak Ibu Dan anak-anak yang terkasih Pada akhir zaman Kristus Anak manusia Akan datang Dalam kemuliaan Ia akan bersemayam Di atas tahta kemuliaannya Karena ia bersemayam di atas tahta Maka disini kita melihat Fakta Yesus Sebagai seorang raja Pada waktu itu Pada akhir zaman Semua bangsa akan dikumpulkan Di hadapan anak manusia Untuk diadili Walaupun disebut sebagai Semua bangsa Tetapi Pengadilan yang dilakukan Ditetapkan Untuk setiap orang Di dalam pengadilan itu Anak manusia akan memisahkan Seorang dari yang lain Seperti seorang gembala Yang memisahkan Yang memisahkan Antara domba dan kambing Ia akan menempatkan domba Di sebelah kanan Sedangkan kambing Di sebelah kirinya Dasar yang digunakan oleh Anak manusia untuk Menghakimi Mengberikan peradilan Adalah Apa yang diperbuat Oleh setiap orang Di dalam kehidupan Di dunia Tentu saja Perbuatan pertama Itu adalah perbuatan Dimana seorang manusia Menyatakan diri Mengimani kristus Sebagai seorang raja Jika Manusia mengimani kristus Sebagai seorang raja Maka Ia Memberi Atau mendapatkan Suatu titah Oleh seorang raja Titah itu Hendaknya Dilaksanakan Respon kita Perlakuan kita Kepada orang miskin Dan penderita Itu adalah Lambang kita Melakukan titah Raja kita Yaitu Mengasihi Orang lain Maka Jika Ada seorang Manusia Yang Menyatakan Bahwa raja Di dalam hidupnya Adalah kristus Tetapi Tidak melakukan Titah-titah Dari kristus Maka Ia Hanyalah Seorang Pembohong Seperti di dalam Kitab Injil Yang tadi Dikita Baca bersama Orang-orang Yang ada Di sebelah Kiri Yang Dilambangkan Sebagai Seekor Kambing Ia Akan Dinyahkan Dan Dimasukkan Kedalam Api Yang Kekal Bapak Ibu Buder Dan Anak-anak Yang Terkasih Marilah Kita Bersama Meresapi Merenungkan Tentang Keadaan Diri Kita Jika 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 kita Menyatakan Diri Bahwa Raja Di dalam Hidup Kita Adalah Kristus Marilah Kita Bersama-sama Melaksanakan Titah-titah Raja Kita Mari Kita Akhiri Perenungan Pada Pagi Hari Dengan Berdoa Tuhan Yang Maha Pengasih Yang Maha Besar Kami Bersyukur Kepadamu Atas Firman Yang Telah Kau Nyatakan Kepada Kami Firman Mengingatkan Kami Akan Kebenaran Iman Yang Kami Terima Bahwa Yesus Anak Manusia Adalah Raja Yang Berkuasa Atas Kami Di Dalam Kerajaan Surga Kami Mohon Bantulah Kami Agar Senantiasa Menyadari Bahwa Kami Hanyalah Hamba-hambanya Yang Senantiasa Setia Melayani Dan Melaksanakan Segala Perintah Perintahnya Terutama Hukum Kasih Yang Diberikan Kepada Kami Untuk Mengasih Sesama Yang Mengalami Penderitaan Dua ini Kami Serahkan Kepadamu Dengan Perantaraan Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Tuhan Beserta Kita Sekarang Dan Selama Lamanya Selamat Pagi Tuhan Memberkati Tuhan Tuhan Sampak Sampak Tuhan Terima Tuhan Tuhan